yeay welcome back to my channel jangan lupa subscribe ya oke teman-teman langsung aja kita mulai ke tutorialnya ya ini aku punya dua cara gimana cara ganti warna background foto mau diganti warna merah atau biru atau warna lainnya juga bisa yang pertama kita buka dulu aplikasi pick art lalu kita pilih foto mana yang akan kita ganti warna backgroundnya aku mau pilih foto yang ini selanjutnya kita klik yang ada tulisan gambar kita pilih gambar lalu kita pilih warna ini aku mau warna biru dulu selanjutnya kita klik yang ada gambar kuas kita atur kuasnya mau tebal atau tipis ini aku mau bikin yang tipis dulu kalau seperti ini pasti selesainya lama ini aku mau coba atur kuasnya agak lebih besar ya biar cepat kita atur lalu kita kuaskan lagi nah misal nanti kalau kita mau kuas di bagian yang mepet foto kita zoom aja gambarnya biar nanti tidak kecoret ke foto kita ini tutorialnya hampir mirip dengan cara hapus background foto ya nah misal foto kita nanti kecoret seperti ini kita bisa kembalikan back yang bagian kiri atas lalu kita bisa kembali kuas background fotonya ini mau aku skip aja dulu soalnya kelamaan kalau nunggu selesai ini kalau sudah jadi seperti ini kita bisa langsung save aja kita klik centang bagian pojok kanan atas lalu kita klik lagi bagian pojok kanan atas lalu kita klik simpan selesai selesai nah untuk tutorial yang kedua kita bisa pilih backgroundnya dulu nah ini aku mau kasih tau tutorialnya kita hapus backgroundnya foto dulu aja ya ini tutorialnya ada di video aku yang sebelumnya kalian bisa cek gimana cara hapus background foto selanjutnya kita pilih backgroundnya terlebih dahulu ini aku mau pilih warna merah kita cari warna merah kita atur warna merah lalu kita centang kalau sudah seperti ini kita bisa tambahkan foto kita cari tambahkan kita klik tambahkan lalu kita pilih foto yang sudah dihapus backgroundnya ya seperti ini lalu kita besarkan fotonya kalian pepetkan di bagian bawah sama bagian atas lalu kita pepetkan ke pojok kalau sudah kita pilih aja centang lalu kita pilih alat dan kita klik potong kita atur ukurannya foto biar fotonya kayak ukuran 3x4 gitu ya nah ini sekarang sudah selesai ini caranya lebih simple dan lebih cepat kalau misal kalian mau ganti-ganti warna lain juga lebih cepat oke cukup sekian tutorial dari aku terima kasih buat kalian yang sudah nonton jangan lupa untuk like, share, and subscribe oh iya kalian bisa juga komen di bawah untuk selanjutnya aku mau bikin video apa kalian mau tutorial seperti apa bisa komen di bawah oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati